Yesus bangkit atau dibangkitkan? Pertanyaan ini dari sahabat beragama katolik di Kalimantan Timur. Cuma satu pertanyaan dan cuma butuh jawaban yang benar-benar konkret. Pertanyaannya, Yesus bangkit atau dibangkitkan? Karena jawaban dalam kodrat manusia Yesus dibangkitkan, tapi dalam kodrat ilahi Yesus bangkit, jawaban ini nggak cukup membungkam mulut-mulut busuk penghina Kristus. Sahabat Alkitab, ini jawaban kami, semoga bermanfaat. Kedua pernyataan tersebut tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi dan bukan kontradiksi. Yesus Kristus memang dibangkitkan dan bangkit kembali dengan kuasanya sendiri. Keduanya menunjukkan kesatuan karya Allah Tritunggal dalam peristiwa penting ini, Maha Besar Tuhan Allah. Nah, itu jawaban singkat kami, tidak ada keraguan di dalamnya. Bila sahabat dan rekan-rekan lainnya yang menonton video ini ingin memahami lebih dalam, baik kita akan melihat beberapa ayat tentang kebangkitan Yesus dari Alkitab. Pertama, Roma 10 ayat 40-41. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia, setelah ia bangkit dari antara orang mati. Jelas bahwa Alkitab berbicara tentang kebangkitan Yesus dengan dua cara. Yesus itu telah dibangkitkan Allah, ayat 40, dan ia telah bangkit dari antara orang mati, ayat 41. Penting untuk memahami bahwa Allah Tritunggal senantiasa bekerja bersama. Sangat jelas terlihat dalam peristiwa kebangkitan Yesus ini. Allah Bapak dan anak Allah bekerja bersama-sama. Allah Bapak membangkitkan Yesus, sementara Yesus sang anak Allah juga bangkit dalam kuasanya sendiri. Sekali lagi, kedua kenyataan tersebut tidak terpisahkan dalam peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Bila sahabat ingin mendapat penjelasan yang lebih dalam lagi tentang peran Tritunggal, silahkan menonton video ini sampai habis. Pribadi pertama yang akan kita bahas adalah anak Allah. Sungguh-sungguh, Yesus Kristus dalam kuasanya sendiri bangkit dari kematian. Tentang nyawanya ini yang dikatakan oleh Yesus Kristus sebelum penyalibannya. Injil Yohanes 10 ayat 18, Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendaku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang ku terima dari Bapakku. Ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa atas hidup dan kematian. Yesus Kristus memiliki kuasa penuh atas hidupnya, dan tidak ada yang dapat mengambil nyawanya kecuali atas kehendaknya sendiri. Yesus Kristus dalam kuasanya sendiri bangkit dari kematian. Itu faktanya. Surat Roma 1 ayat 4, Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh orang yang mati dan dibangkitkan kembali. Namun, Yesus Kristus sangat berbeda. Lazarus di dalam Injil Yohanes 11 atau anak Yairus, di dalam Injil Markus 5 dan Injil Lukas 18, mereka dibangkitkan secara pasif, yaitu dibangkitkan oleh Yesus. Sementara, setelah kematiannya di kayu salib dan penguburannya, Yesus Kristus bangkit secara aktif, yaitu dengan kuasanya sendiri. Kita melihat Injil Yohanes 2 ayat 19-21. Jawab Yesus kepada mereka, Rombak baik Allah ini dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan baik Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan baik Allah ialah tubuhnya sendiri. Ketika Yesus mengatakan akan merombak baik Allah dan mendirikannya kembali dalam tiga hari, ia sebenarnya menunjuk pada tubuhnya sendiri. Pernyataan Yesus ini membingungkan orang Yahudi, karena memang mereka memahami baik Allah secara harfiah, yaitu bangunan fisiknya. Namun, Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menyatakan bahwa tubuhnya sendiri yang akan mati di kayu salib, dan kemudian dengan kuasanya sendiri juga, ia akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Jadi jelas, Yesus bangkit dengan kuasanya sendiri. Lalu bagaimana dengan peran Allah Bapak? Ada beberapa ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa Allah Bapak juga berperan dalam kebangkitan Yesus. Kita akan melihat dua contoh ayat Alkitabnya. Surat Roma Fasal 10 ayat 9 Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Satu lagi dari Surat 1 Korintus 6 ayat 14 Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Sahabat Alkitab janji kebangkitan Yesus menjadi jaminan bahwa kita akan mengalami hidup kekal bersamanya. Dengan kuasa yang sama, Allah yang telah membangkitkan Yesus, kelak akan membangkitkan kita juga. Hal ini menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus adalah sebuah karya bersama antara Allah Bapak dan Allah Anak. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus? Roh Kudus, yaitu sebutan lain dari Roh Allah dalam Alkitab, juga terlibat dalam peristiwa kebangkitan Yesus Kristus ini. Kita dapat membaca ayat Alkitab dari Surat Roma 8 ayat 11. Dan jika Roh Dia, yaitu Roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Rohnya yang diam di dalam kamu. Ayat ini menegaskan bahwa jika Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari kematian sudah berdiam di dalam hati kita, maka kita juga akan mengalami kebangkitan Rohani. Roh yang sama yang membangkitkan Kristus akan bekerja di dalam diri kita, mengubah kita dari keadaan fana menjadi keadaan yang kekal, tubuh kita diubahkan menjadi tubuh yang mulia, dan Roh Kudus memberikan kehidupan baru kepada kita melalui kebangkitan Yesus Kristus. Jadi, kesimpulannya, kebangkitan Yesus Kristus dari kematian adalah sebuah peristiwa yang melibatkan ketiga pribadi ilahi tritunggal yang Maha Esa, Bapak Anak dan Roh Kudus. Yesus memang dibangkitkan oleh Allah Bapak dan juga bangkit dengan kuasanya sendiri sebagai Sang Anak Allah. Siapa saja yang mau percaya dan menerima anugerah keselamatan Tuhan Allah dalam karya salib Yesus Kristus yang mati dan bangkit kembali, akan mengalami pengampunan dosa, menerima hidup yang sejati dan kekal. Maukah sahabat yang mendengarkan penjelasan ini menerima uluran kasih Allah? Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus mengasihimu.